Setelah ke-18, di 19 tahun saya dapat tempatan untuk bisa membela Pertama Malang. Saya berhenti sebab bola, saya sudah tidak punya pekerjaan lagi. Saya coba ingin-ingin jual ikan saya. Dari situ, itu awal mula saya masuk di Pertama Malang. Assalamu'alaikum, halo, apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi di Tanom Kena Channel. Bersama saya, Fitra. Saat ini, saya sedang bersama dengan mantan pemain setabur tingkat nasional, khususnya Jawa Timur. Mas Irwan, Mas Ampo, kenapa ngerti Sopora? Tahu dong. Siapa Mas? Mas F.X. Januar. Mas F.X. Januar. Saat ini saya sedang bersama dengan Mas F.X. Januar. Sopora F. Januar ini adalah seseorang owner dari Momiji Polis Kena Tarmalang. Mas. Siap, Pak. Terima kasih, Mas. Baik, 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 baik. Selamat datang di Tanom Kena Channel. Terima kasih. Teman-teman, Mas Januar ini karena mantan pemain sepak bola profesional, saya sedikit ingin tahu, Mas, cerita tarif sepak bola sejak bulan bisa dikeritakan ya, Mas Januar. Siapa mengetahkan sepak bola sepak bola sejak bulan? Oke, Mas. Jadi, awal mula karir saya ini sebenarnya dimulai, ini akhirnya kecil, usia lima tahun. Jadi lima tahun itu. Jadi, kita suka bola? Awalnya saya kenal bola. Jadi, kenal bola, suka bola, akhirnya mulai saya tertarik di dunia bola. Terus, di buku SSB, namanya SSB Mikro 822, ada di Inoyo. Terus, sambil berjalan waktu, sampai usia 16 tahun, saya mulai serius, diusia 17 tahun. Jadi, diusia 17 tahun, saya memutuskan untuk biar serius, saya menjadi pemain maunya. Jadi, seniornya berarti di... Persema? Persema. Seniornya itu tahun berapa? Tahun 2003? 2003. 2003. 2003. 2004. Terus, masuk profesionalnya? Ya, jadi... Jadi, dari 17, senior, saya sedikit berhenti berkuliah. Terus, saya di sepak bola. Tapi, beliau di sepak bola, saya kaya lebih berpotensi di sepak bola daripada di akademik. Jadi, saya memutuskan ke orang rumah saya bahwa.. Siapa kaya lebih c�� bola daripada di sepak jantungnya? Jadi, fokus di sepak bola. Akhirnya, saya berhenti kuliah dan berhenti atas간 jaga bola. Jadi, setelah usia 18 disini 19 tahun, saya dapat kesempatan untuk membela Persema Malang. Febru 19 era 20, sudah masuk profesional, di Persema Malang, di keusia. Persema Malang, Cumart卿. Persema Malang. Mas kata lagi sudah jadi Liga 3 sekarang. Bukan juga menjadi Liga 1 lagi. kalau boleh cerita pengalaman menarik apa selama karir itu saya pak boleh sebenarnya paling menarik itu adalah pada saat pertama kali saya kontrak sama jadi itu kejadiannya lucu sekali, jadi bukan lucu saya berusaha untuk masuk beberapa kali saya selalu gagal tapi selama percobaan ketiga, saya bisa masuk itu ada kejadian sangat lucu jadi waktu itu manajer saya waktu itu namanya Pak Patio kalau gak salah dia datang, saya neko kontrak yang luar, kamu mau neko kontrak harga berapa dia bilang namanya anak muda saya merasa bahwa saya gak pantas untuk bisa harga tinggi dia bilang, misalnya ini sebagai contrak aja saya mau kontrak 1 kontrak 3 bagi 1 pak jadi gak sangat duga, kamu kok menghargai diri kamu kecil sekali akhirnya di saat itu yaudah kamu saya kontrak 15 gajinya 5 di situ saya ngerasa jadi ngerasa, oh di situ momen itu yang membuat saya saya harus bisa menghargai diri jadi itu mas Andri rasasanya antara gak percaya kok bisa beli dari segitu iya, betul apalagi saya pemain baru pemain muda yang baru masuk di profesional jadi penghargaan itu sangat-sangat berkesan sekali ada yang lain yang lain mungkin pengalaman seorang mungkin bermain sebat bola ya, itu jadi itu kejadian mungkin banyak orang yang orang orang tahu saya dari kejadian itu jadi waktu itu saya main di arema main persera lawan arema itu main tahun 2010 kalau gak ada ada kejadian yang sangat itu benar-benar tapi kejadian yang kemalikan juga jadi waktu itu ada saya ada teman awamnya awam dari Singapore saya gak tahu si Mbak Diva itu dia pegang kemalangan saya jadi pegang kemalangan saya dan itu apa namanya di aneh orang ini berantem gitu berantem di lapangan jadi iya jadi berantem hasilnya rame di stadion rame banget itu mungkin kalau mungkin itu kejadian sekarang wadah di Allah dia kemampuan gak tahu gak tahu tapi begitu besoknya kamera sudah banyak semua di zoom di lingkar oh ini tempatnya jadi selama pengalaman-pengalaman mengalir itu bagi mas mungkin bisa diceritakan pengalaman yang kurang menyenangkan di iya ada pengalaman yang pancay sebenarnya jadi saya 28 29 saya ngalami cedera lutut saya ini ligamennya putus jadi ligamennya putus masalah saya harus masuk meja operasi jadi harus operasi ligamennya direkonstruksi lagi jadi diambil dari otot yang lain dipasang di ligamen lagi akhirnya saya harus mau gak mau saya harus menepi selama satu tahun disitu disitu ada titik terendah hidup saya kalau saya saya sudah tidak punya pekerjaan lagi saya harus rehat untuk bisa masuk ke dunia profesional itu sangat berhasil selama satu tahun itu rehat setelah pemulihan saya beruntung sekali waktu itu ada pelatih mungkin beberapa penonton itu kenal namanya jadi dia sangat paham tentang bagaimana seorang atlet habis operasi dan rehat dia pasti percaya bisa kembali ke performa awal jadi disitu saya mencoba trial di satu sebab namanya peserta tanggeran rutin awal setelah saya cedera ya beliau memberi kepercayaan saya oke saya oke saya bisa terima dan kamu bisa kontrak nanti saya membuktikan diri bahwa setelah operasi saya bisa kembali ke performa jadi saya mulai tidak karir lagi sampai pada akhirnya sampai pensiun sampai pensiun itu saya terakhir bermain di gerstik jadi gerstik yang namanya ke United waktu itu DSL itu momen pada saat saya sudah merasa bahwa saya merasa cukup untuk main bola jadi kita sudah 10 sampai hampir 15 tahun saya sepak bola saya merasa cukup karena sudah tidak punya motivasi lagi untuk main bola tapi asli ini belum maksudnya nanti saya tidak tahu ya ini ini saya pribadi saja banyak orang pasti bisa Liga 2 Liga 3 saya selalu melakukan sesuatu itu tidak berdasarkan nominal yang saya mau tapi bagaimana saya itu harus berasal dari hati saya motivasi itu harus dari dalam diri saya bahwa melakukan sesuatu itu harus dari kemauan saya sendiri jadi di usia 34 saya merasa bahwa saya sudah tidak lagi punya ambisi tidak punya motivasi tidak punya kepengenan lagi untuk berprestasi jadi saya menganggap itu waktu yang tepat saya oke saya berhenti untuk melanjutkan lagi sebagai pelatih pencapaian tertinggi selama karir di sepak bola sebenarnya pencapaian yang membuat saya bangga sama keluarga bukan harus mengambil apabila apabila bangga tapi selama saya berkarir itu pencapaian saya saya sudah menjadi pemain ini yang perlu diadakan oleh itu jadi jarang dikari saya menjadi pemain cadangan di setiap adulah yang saya bela jadi saya lebih konsisten terus bermain saya kira pencapaian itu yang membuat saya bangga karena untuk kita mencapai itu butuh sesuatu effort yang lebih benar-benar untuk kita menjaga jadi begitu saya gak punya ambisi jadi main gula lagi akhirnya ada muncul bahwa ada sebuah ambisi yang lain di situasi yang lain bahwa saya berambisi untuk bisa jadi saya orang malang saya sedikit prihatin bagaimana pemain malang itu sangat jarang sekali untuk bisa di level level rasional jadi saya terpanggil bagaimana membentuk mereka supaya mencapai keleksesan jadi akhirnya saya terpanggil bagaimana saya belajar untuk jadi pelatihan baik lagi proses belajar melatih jadi lagi melatih pemain-pemain junior atau lajar yang lagi lebih banyak belajar bagaimana melatih yang baik bagaimana memecuk pemain yang bagik baik secara permainan baik secara efisusnya jadi kegiatannya masih ada hubungan dengan sepak bola ya itu gak bisa hilang jadi jadi pemain ya mungkin motivasi hilang tapi di dunia bolanya itu sulit kalau bicara sepak bola ini masih ada habisnya temenmu tapi kita lupa pada pokok bahasan kita tentang koi jadi kita berada lagi obrolan kita lanjutkan tentang koi Mohiji Koi Center ini usaha masyar luar yang bergerak di bidang budi gaya dan penjualan di koi awal berdiri di koi center malam ini jadi sedikit flashback ya tentang saya masuk di dunia event ini waktu saya rehat untuk rehabilitasi untuk cedera saya itu saya tidak punya kegiatan pada akhirnya hobi saya itu kan hobi ikan koi dari tahun 2005 saya hobi akhirnya begitu saya hobi begitu saya mau beli lagi kayaknya kok sayang karena saya tidak punya gaji tidak punya apa akhirnya saya coba jual ikan saya dari itu awal mula saya masuk di ikan ikan koi hobi ya koleksi pribadi itulah berjalannya waktu saya mengembangkan bisnis ini lebih naik level artinya sudah ada bidding sudah mengembangkan kontensi lokal juga jadi saya sekitar 3 tahun lalu mencoba saya berpaksa ada namanya YPS saya kita bikin dua koi center yang itu kita bisa bidding kita bisa import kita kita membuat nampingan toka jadi itu awal itu basicnya dari seorang IT IT dikonteks dikonteks hobi juga awalnya dari hobi juga jadi kita berangkatnya dari hobi menjadi hobi yang pertama budidaya yang paling tua di Indonesia itu kan bisa jadi saya banyak saya paling terkenal di kita jadi saya berusaha belajar di sana bagaimana menemankan orang-orang koi jadi banyak dibanding bagaimana orang-orang Jepang kita benar meningkatkan kualitas koi dari kita dari Jepang kita mencoba untuk mempunyai metode baru untuk bisa mengembangkan pemimpin kendala mas dari awal proses hidupaya merintis pembuatan kolam untuk perisi itu kendala yang tidak siapa kendala utama itu sebenarnya tidak terlalu banyak yang semua orang mengalami gagal menersatukan yang kedua tentang proses isi proses leksi aja leksi 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 yang kadang-kadang peseleksi itu kan membutuhkan nafas kekepasan karena kalau mengalami ikannya dapat itu beribat pada ikannya kayak takannya menurun yang sakit kematiannya kematian kematiannya ada tinggi sampai saat ini sudah ada berapa kolam jadi kolam apa aja jadi saya punya dua kolam pemindahan terus empat kolam pemindahan jadi dua di juren dua lagi di sejauh di lagu memilih koi ini dari awal kan hanya menjual koi impor berdasarkan keguruan pemindahan konsumen letak terus memulai gulidaya di tahun keberapa memulai gulidaya di tahun kedua kita memilih koi ini lebih ke impor kematian koi-nya terus ada satu visi lagi tentang visi visi jadi kita bagi memang kita bagi supaya manajemennya agak sedikit terpisah supaya mudah untuk manajemennya jadi satu visi reading ada satu visi inform itu yang kita rancang di tahun kedua kita masuk ke di reading supaya kita mencoba bagaimana kita tidak lagi tergantung sama Jepang tidak saja mencoba tidak tergantung sama Jepang berarti inform ini masih dari sana mau enggak mau enggak mau kita mengejar kualitas itu kan mau enggak maut tapi kita menyiap isi dari apa namanya apa yang kita bikin supaya kualitasnya enggak jauh-jauh banget sama Jepang karena kalau untuk menyamai itu ya butuh waktu kita kita masih fokus di gosangke jadi varietas koi itu kan ada yang bisa diakui itu kita lebih fokus di kohaku kawan sama saksi menurut mas yang prospektif koi ke depan itu bagaimana nanti sangat besar sekali itu prospektif ini keluarnya sangat besar cuman ya itu tadi kita punya jam terbang untuk menghendal ikan koi itu enggak mudah orang kebanyakan karena resikonya tinggi mungkin orang bilang keuntungannya bisa 3 atau 5 kali lipat tapi resiko yang harus ditanggung adalah 100% kematian jadi begitu misalnya kita ambilkan 100 ekor kita enggak bisa ambil dengan baik misalnya kita 100 ekor harganya sampai 20-50 juta jadi itu yang mesti kita inder-bener karena begitu disakit mati sudah habis sudah habis itu resikonya tinggal resikonya prospeknya sangat bagus kan hobi jadi hobi kan banyak apalagi masa pandemi itu semua orang pengen hobi 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 mengutamakan hobi kan enggak bisa di mana-mana ya hobi itu memaksimalkan hobi oke mas Januar untuk aspek obrolan tentang aspek budidaya dan pengacara nanti kita itu dulu kita bahas di part kedua ya mas teman-teman itu tadi obrolan tingkat kita tentang profil efek Januar dan usahanya di bisnis poi atau memisi poi center malang untuk aspek bisnis setelah budidaya kita akan ulas di part dua buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini terima kasih dan yang belum subscribe segera subscribe jangan lupa tekan like kalau kalian suka video ini berikan komentar dan saran kalian untuk mendukung perkembangan channel ini oke sampai jumpa di part dua selamat menikmati